Intro Sebuah peradaban kuno ditemukan di Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Bekas perkabungan kuno tampaknya pernah dibangun di atas lahan puluhan hektare di area Desa Baran ini. Hanya saja penampilan Desa Baran yang pernah berstatus sebagai perkabungan kuno sudah hilang, berganti peradaban baru dan modern. Hanya tinggal sisa-sisa benda kuno dan artefaks lain yang masih mewakili untuk bercerita bahwa Baran dulunya adalah sebuah perkabungan. Benda kuno dan artefaks memiliki nilai sejarah peradaban tersebar kemana-mana. Mulai dari halaman rumah warga, fasilitas umum, halaman masjid, pekarangan warga, sungai hingga ke kompleks pemakaman umum. Jumlahnya sangat banyak berupa lumbang kuno, arca, struktur batuan candi, kemuncak candi, lingga patok, umpak, dan lain-lain. Seperti lempang kuno, banyak ditemukan di halaman rumah warga di kebun dan sungai. Lingga patok dan umpak ditemukan area masjid desa setempat. Sebaran kemuncak dan struktur candi ditemukan di kompleks makam Ki Bagus Gunung Baran. Serta wasi banyak sebaran arca dan batuan candi di area desa Ambaran. Rata-rata kondisinya sudah rusak dan tidak terawat. Selamat siang, kembali siang hari ini kita berusuhan bersama Dewa Siwa Komunitas Situs Watu Candi. Kita berada di makam Ki Bagus Gunung Baran Ambarawa. Bersama rekan-rekan baru dari komunitas Dewa Siwa, kita saksikan bersama. Di sini ada kemuncak candi yang digunakan untuk batu misan. Di sini ada kemuncak candi yang digunakan untuk batu misan. Ada kemuncak candi yang digunakan untuk batu. Kita lihat. Sudah di sini ada kemuncak candi yang digunakan untuk batu. Kita lihat. Kita lihat sebuah petunang di Makam Ki Bagus Gunung Baran. selamat menikmati selamat menikmati yang menarik di situs Baran terdapat sebuah legenda yang dikenal dengan cerita Joko Umbaran atau dikenal oleh warga selepas sebagai Ki Bagus Gunung Baran sebagaimana toponimi nama desa Baran ada kemungkinan memiliki kedekatan istilah dengan nama Joko Umbaran diceritakan bahwa Joko Umbaran atau Ki Bagus Gunung Baran adalah seorang murid dari salah satu wali songo beliau diberi tugas untuk menyebarkan agama di desa Baran dan sekitarnya hingga akhir hayatnya Joko Umbaran dimakamkan di desa Baran dan dikenal dengan makam Ki Bagus Gunung Baran tampak makam Ki Bagus Gunung Baran paling menonjol dibanding makam yang lain posisinya berada dalam cungkul berkelambu putih dikelilingi makam-makam kecil Anehnya di kompleks makam Ki Bagus Gunung Baran banyak makam-makam yang memanfaatkan puing-puing batu candi bahkan ada yang dijadikan umpak bangunan sayang sekali peradaban kuno di desa Baran ini belum diketahui keberadaannya sejak era kerajaan apa Dari Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah Nur Hayati, Nganjuk TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati